Tujuan diturunkan Al-Quran Ih gelap ya bu kalau lampunya mati Ternyata cahaya itu penting sekali untuk kita Iya memang Ajmal seperti Al-Quran yang sangat penting bagi manusia Maksudnya apa itu bu? Ajmal kok gak paham ya? Begini ibu jelaskan ya Dalam gelap kita tidak dapat melihat apapun Hingga akhirnya kita mendapat cahaya Ajmal Al-Quran adalah ibarat cahaya itu Al-Quran diturunkan agar menjadi tuntunan bagi manusia Dan dapat mengarahkan manusia ke jalan Allah Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi manusia Al-Quran memberitahu kita tentang hal benar dan hal salah dalam kehidupan Al-Quran adalah firman Allah SWT Bukan seperti buku yang dikarang oleh manusia Al-Quran juga mengajarkan cara hidup bermasyarakat Tentang bagaimana bersikap pada orang lain Tentang berbagi Juga tentang larangan menyakiti orang lain Dengan hidup bermasyarakat Kita diharapkan untuk bisa saling mengajak dalam kebenaran Dan mengingatkan dalam keburukan Tidak hanya itu Ajmal Al-Quran pun menjelaskan supaya kita tidak mudah putus asa Di saat kita mempunyai banyak kesulitan Menurut Al-Quran Asalkan kita tetap ada pada jalan yang benar Maka kita akan bertemu dengan kemudahan Salah satu nama lain Al-Quran adalah Ashifa Yang berarti penyembuh Dengan kita membaca dan mentadaburi Al-Quran Kita akan disembuhkan oleh Allah SWT dari penyakit hati Sehingga kita akan mendapat ketenangan lahir dan batin darinya Al-Quran adalah kitab suci yang mengandung semua aspek kehidupan Al-Quran tidak akan hilang dan berubah ayatnya Allah sendiri yang telah berfirman Bahwa Allah akan menjaga keberadaan Al-Quran hingga akhir jaman Oh jadi maksud ibu dengan memahami Al-Quran Kita tidak akan tersesat ke jalan yang salah Begitu kan bu? Betul sekali Ajmal Makanya kita harus senantiasa membaca dan mempelajarinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!